Sementara itu, Pemirsa Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi menjelaskan terkait perenovasian gedung DPRD Kota Jambi yang saat ini telah mencapai 95% dan tinggal menunggu perapian atau finishing saja. Pembangunan gedung DPRD Kota Jambi yang sudah berlangsung hampir setahun belakangan tampaknya mulai rampung. Bahkan kondisi pembangunan pantauan Jek TV tinggal finishing. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, Momon Submana Menuturka. Pembangunan gedung ini telah mencapai 95% dan tinggal menunggu finishing untuk perapian bangunan tersebut untuk dapat ditempati kembali oleh para anggota Dewan dan juga Sekretaria. Dirinya juga menjelaskan pihaknya hanya menangani soal struktur dari bangunan tersebut, sementara untuk fasilitas-fasilitas pendukung di dalamnya bukan menjadi tanggung jawab pihak PUPR Kota Jambi. DPRD Kota Jambi sudah 95%, ini tinggal perapian lah finishing. Kalau yang masih dibas kita tengah ruangan, ya strukturnya lah. Lilis Carlina, Jek TV melaporkan. DPRD Kota Jambi, Jek TV melaporkan. DPRD Kota Jambi, Jek TV melaporkan.